Bismillahirrahmanirrahim Sebenarnya secara otomatis Orang tidur itu menembus langit ruhnya Karena kesana parkirnya Secara umum ya Walaupun ada pembegalan Atau ada yang pergi ke tempat yang lain Mimpi itu tidak bisa dikendalikan Secara umum tidak bisa dikendalikan Karena apa? Jadi begini saudaraku ya Memori Memori akal Atau di kepala ini Dengan memori yang terdapat pada ruh Itu lebih besar memori yang ada pada ruh Kesadaran yang ada pada ruh Dengan kesadaran yang ada pada otak Atau akal itu lebih besar ada pada ruh Itu jawaban Kenapa tidak semua mimpi bisa kita ingat Mimpi itu Karena memiliki kecepatan yang tinggi Maka aktivitasnya sangat banyak Makanya kalau mimpi kita tiba-tiba ada di satu kota Tiba-tiba pindah kota yang lain Tiba-tiba begini Tiba-tiba begini Itu kecepatannya sangat tinggi Nah ketika ruh masuk lagi bangun Atau masuk ke dalam fisik Kemudian jasad bangun Tidak semua kegiatan dari mimpi itu bisa direkam oleh otak Itu loh maksudnya Karena kecepatannya kecepatan cahaya Nah Bagaimana cara mengendalikan ruh yang keluar dari jasad Bahasa ini sebenarnya sudah umum di tanah Jawa Yaitu Meraga Sukma Aslinya begitu Saya atau kami dari tim Raja Wali Akan mencoba membuka teori sedikit teorinya Karena memang Ya sedikit aja dulu Jadi pilihannya begini Saudaraku ya Pada saat orang terjaga Maka ruh itu Pada saat orang sadar Ruh itu pasti ada di dalam jasad Pada saat orang ruh itu pergi Ruhul kudus maksudnya Ruhul kudus itu pergi Maka kesadaran otomatis off Atau hilang Atau tidur Pertanyaannya bisa enggak Kesadaran itu tidak Tinggal di otak Atau di kepala Atau di akal Tetapi ikut bersama ruhul kudus Kendali atau remote Kesadaran itu Jangan ditinggal Di memori kepala Tetapi ikut bersama ruhul kudus Sehingga remote pengendalian itu Bisa mengendalikan Kerja atau bisa mengendalikan Aktivitas ruhul kudus Pada saat Jasad tidur Jadi secara sederhana Bahasanya bisa mengendalikan mimpi Gitu aja Pada saat orang itu Ada di antara alam Ada Di alam antara Kalau bahasa sederhananya Leep-leep Jadi kalau kita Mau tidur Itu biasanya ada Dimensi Dimensi antara Antara tidur Antara bang Antara terjaga dengan tidur Itu ada dimensi Biasanya ada Ada yang Cepat Ada yang lambat Di situ biasanya Kalau kita Ruh keluar Itu kadang-kadang Loss Tapi maksudnya langsung loss Tidur Tapi kalau umpamnya terjaga Kadang-kadang kita terkejut Gitu loh Jadi ketika ruh tidak jadi pergi Kita terkejut Kayak kaget gitu loh Kemudian baru tidur lagi Nah Alam antara ini Ini sangat tipis Kalau pintu itu sangat kecil Seperti halnya lubang jarum lah Dan pintu ini tertutup Terbuka dan tertutup Dalam sepersekian detik Buka-tutupnya sangat cepat Nah pada momentum Alam antara itu Antara sadar dan tidur Di situ ada peluang Bagi ruhul kudus Bagi kita Untuk Mencoba Berusaha Belajar Menitipkan remote control kendali Dititipkan ke ruhul kudus Itu loh Sehingga ketika Ruhul kudus keluar Itu bersama remote kendali Kesadaran Bukan kesadaran Remote pengendalian Jadi Ruhul kudus Itu Tetap sadar Walaupun ruhul kudus Di mimpi tetap sadar Tapi tidak bisa kita kendalikan Nah Ketika remote kendali Itu bersama ruhul kudus Maka aktivitas Ruhul kudus Pada saat dunia mimpi Karena jasad sedang tidur Itu Ruhul kudus Bisa beraktivitas Secara Sesuai dengan kehendak Nah Alam antara Antara Terjaga dengan tidur Ini sangat tipis Dan nutup buka Dalam kecepatan Sangat tinggi Kenapa Dikatakan demikian Karena Rumusnya Kalau Ruhul kudus Ada Kita sadar Kalau Luhul kudus Pergi Kita tidak sadar Nah Kesadaran pengendalian ini Bagaimana caranya Supaya ikut Ke ruhul kudus Gitu loh Kesadaran Pengendalian Pengendali Kesadaran ini Adanya Di memori otak kita Di memori fisik Adanya Gitu loh Di software fisik Makanya Ini harus dilatih Supaya Terkendali Remote Kesadaran ini Terkoneksi Dengan Ruhul kudus Pada saat Ruhul kudus Keluar Dari Jasad Ini Tidak mati Karena bukan Ruhul hayati Ini mimpi Masuknya Tidur Nah Ini yang sulit Karena ketika Ruhul kudus Keluar Biasanya Otomatis Pengendali Kesadaran putus Sehingga Ruhul kudus Tidak bisa Dikendalikan Mimpinya Atau Aktifitasnya Kalau Ruhul kudus Dipaksa Ditahan Di fisik Dipaksa Terjaga Memang Kita bisa Mengendalikan Kesadaran Tetapi Tidak tidur Jadi Pengendali Kesadaran itu Maksud saya Begini Kita ingin Minum Ambil Minum Kita ingin Makan Ambil Makan Itu Maksud saya Pengendali Kesadaran Sulitnya Itu Disini Jadi Ada jeda Sepersekian Detik Untuk Menitipkan Pengendali Kesadaran Kepada Ruh Sehingga Ruh Terkoneksi Jadi Menitipkan Kabel Atau Remote Atau Sinyal Remote Kepada Ruhul kudus Sehingga Antara Ruhul kudus Yang sedang Beraktifitas Terkoneksi Dengan Jasad Akhirnya Ruhul kudus Bisa Beraktifitas Sesuai Dengan Kehendak Disitu Disitu Sebenarnya Nanti pada Akhirnya Raga Itu Tidur Tetapi Hati Terjaga Seperti Orang Tidak Tidur Tapi Ngorok Dia Merasa Tidak Tidur Karena Kesadaran Terkoneksi Dengan Ruhul kudus Tetapi Orang Lain Melihatnya Dia Tidur Karena Ngorok Umpamanya Itu Efektifitasnya Sampai Sana Raga Atau Jasad Istirahat Secara Sempurna Tetapi Ruh Ketika Keluar Dari Jasad Ruhul kudus Itu Beraktifitas Secara Sempurna Karena Aktifitasnya Sesuai Kendap Nah Pertanyaannya Kemana Larinya Kan Begitu Kemana Larinya Nah Ini Yang Harus Kita Bahas Juga Karena Target Kita Teori Menembus Langit Ini Adalah Untuk Bertemu Atau Liko Dengan Gusti Ketika Ruhul kudus Keluar Membawa Remote Atau Membawa Jaringan Atau Tetap Keluar Tapi Tetap Terhubung Dengan Kesadaran Fisik Atau Jasad Atau Ruhul kudus Membawa Remote Pengendali Kesadaran Bahasa Mudahnya Jaringannya Tetap Terhubung Apakah Melayu Wifi Atau Bluetooth Saya Tidak Tahu Yang Jelas Aktifitas Ruhul kudus Itu Bisa Dikendalikan Nah Ketika Dia Keluar Untuk Bisa Beraktifitas Di Dunia Di Luar Dunia Fisik Itu Membutuhkan Power Yang Sangat Tinggi Power Seperti Apa Power Tinggi Seperti Apa Yang Dibutuhkan Ruhul kudus Kita Bahas Dibudah Berikutnya Saudara Terima Kasih Tetap Tingkatkan Iman Semoga Berkalau Selalu Bersama Kita Ruhul Kala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh